musik 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 balik lagi bareng aku dan ini hari jadi selamat hari lain lalu ada ham aku lagi dimana aku lagi ada di pantai hari ini jadi dimana pantainya pantai kutut aku lagi ada di salah satu pantai yang viral di kogan di klembang kita lagi ada di pantai ini jadi sangat viral dan hari ini kalau lu bareng ini kayaknya aku bakalan kesini di kaladah sayo nah itu di belakang aku salah satu tempatnya jadi laminian disini dan aku bakal ngajakin kamu-kamu dari ujung sampai ke pakal oke kita mulai pertualangan di pantai sini sepuluh pertama kalau lu sehari atau sehari ringung ada bacaan yang bisa tentang pantai sehari ringung sehari juga sehari juga yang pertama kita bakalan cari spot lain yang spot kedua katanya si lorok cinta tapi gak tau siapa tentang lorok cinta kita bakalan masuk ke lorok ini aku sudah di dalem sebenarnya backlight ini rame nya pantai supi di barang idul adha 2019, 2019, 2019, 2019 2020 hijri dari situ backlight dan jangan takut juga kalau kelaperan kalau kalian takut kelaperan kalian cukup tinggal makan disini jadi disini banyak tempat teman makan warung-warung makan yang disiap ke yang jualan juga banyak aku akan ngajakin kamu ke ujung ke ujung pantai supi kita bakalan cari spot bagus lagi disini sampai ke ujung dan ini bener-bener ameh jadi kayaknya aku bakal ngajakin kalian ke pinggir sungai juga aku jadi photoshoot atau ida hari ini kita belum tahu jadi sepanjang ini tuh banyak yang jualan jadi jangan takut kalau kalian lapar sebanyak jualan es, minuman, segalanya tapi capek juga sih ini panjang nih ya kalau hamparan itu lumayan panjang dan ini salah foto lagi yang bisa kalian eh yang bisa kalian jadi kan spot foto selalu-lalu paling bisa kalian jadi kan sempat spot foto disitu jadi di di ujung situ itu yang paling ujung dari pantai supi jadi kita kayaknya gak bakal kesitu karena jauhnya itu aja yang kamu-kamu ke pinggiran ini dan sebenernya pasir disini daulunya itu tebal niang dan warnanya putih eh bukan putih sih ya putih ya putih tapi karena putih tapi karena banyaknya penambangan dan kita bentar lagi masuk ke tengah-tengah di tempat yang paling rapi dari pantai supi jadi sudah banyak untuk jualan untuk mencoba untuk anak-anak ini salah satu pelahana dari pemainan anak-anak jadi kalau anak-anak yang yang pengen main juga bisa main ini aku tunjukin ini salah satu mantan dan semua pengen mandi agak tinggal dikit apapun jadi lagi lagi mandi jadi kalian bisa mandi tapi hati-hati juga karena lumayan berbahaya lumayan agak bahaya dikit jadi hati-hati kalian pengen mandi apalagi anak-anak eh tolong dijaga oleh uang tuanya jadi agak berisik ya kalau ngajepin kamu kagak ujung lagi karena disitu ada mandi bola juga dan jauh tempe dari tempat mandi nah ini salah satu wahana yang ada disini mandi bola jadi kalau anak-anak ya kutat-kutat ini bisa dipakai dan ada ketek disini ya guys ada ketek jadi kalau kau pengen naik ketek kalau kaya gue kita ada stempel kalau paling ada perahu sini ada ketek supaya biasa kalau ada cukup tapi udah tau ini udah katik aja kita lagi di pinggiran dunian jadi nyari tempat agak sepian dikit dan jadi kalau misalnya ada A3W kalau lagi yuk nganggur-nganggur ini tiap sore pantai ini masih rame dan ini apalagi idul A3W pasti rame apalagi idul Fitri kemarin juga rame dan itu perjalanan aku menyelusuri Pantai Suki dan sesuatu foto wisata walaupun musiman walaupun ini musiman mungkin sama kayak sekayu sekayu juga punya saya ini tapi this is Pantai Suki dan perjalanan kita Pantai Suki berakhir disini aku bakal balik lagi di vlog selanjutnya jangan lupa like comment dan subscribe di akun youtube channel Didi Darmadi ada bakalan cover juga jadi nantikan terus-terus akun channel Didi Darmadi Oke guys dan jangan lupa datang ke Pantai Suki kita bakal kesini dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh